Susah atau senang, suka, bahagia atau menderita Semuanya tergantung dari kita Ada masalah Saya bisa mengatasi Apalagi bisa mengatasi Buat apa susah? Buat apa susah? Saya yakin bantai saya bisa mengatasi Buat apa susah? Kalau Anda bisa mengatasi Tidak ada alasan untuk susah Kalau Anda tidak bisa mengatasi Juga tidak ada alasan untuk susah Mamanya tidak bisa diapakan, tidak bisa Ya sudah, buat apa susah? Jadi ibu bapak dan sejarah kesimpulannya Susah atau senang, suka, bahagia atau menderita Semuanya tergantung dari kita Bukan tergantung dari luar Bantai, kalau kita jadi tua Rambut jadi putih Gigi-gigi mulai goyah Tenaga sudah mulai Apa itu? Berkurang Kadang-kadang, sakit yang berhari-hari Itu kan membuat kita menerita Ya, kalau Anda tidak mau menerima kenyataan itu Anda menderita Kalau Anda mengubah pikiran Anda Ya, umur saya sudah menjadi tua Saya siap menerima ketuaan Saya siap menerima sakit Saya akan berobat semaksimal saya Tetapi karena memang mobil sudah tua Bukan mobil baru Saya sering terkena penyakit Penyakit tetap sakit Tetapi mental Anda tidak akan menerita Yang menjadi persoalan Kalau Anda sudah menjadi tua Tidak mau jadi tua Anda menerita Yang menjadi persoalan Kalau Anda sakit Anda sakit Anda tidak mau sakit Anda menerita Sangat menerita Kalau sakit ya sudah sakit Mari diobati Dan menunggu proses menjadi sembuh Hukum alam tidak pernah mengenal Meloncat ujuk-ujuk sembuh Tiba-tiba sembuh tidak bisa Kita terima sakit Diobati Kita tidak akan menerita Jadi ibu bapak dan saudara-saudara Perubahan akan jalan terus Tidak ada kekuatan di alam semesta ini Yang bisa stop perubahan Hei jangan berubah Tidak bisa Apapun apalagi fisik kita ini Selalu berubah Perubahan tidak bisa dihentikan Tidak bisa di stop Apa saja akan berubah Tetapi Perubahan tidak bisa di stop Tetapi Penderitaan Bisa di stop Biar perubahan jalan terus Kita tidak perlu menerita Mengapa? Karena kita sendiri yang membuat kita menerita Kalau kita tidak ingin menerita Kita tidak akan menerita Meskipun perubahan terjadi Nah itulah ibu bapak dan saudara-saudara Saya melantur Melanggar undang-undangnya Moderator 40 menit Itulah ibu bapak dan saudara-saudara Secara Mungkin agak filosofis Tetapi Begitulah Apa yang Diajarkan oleh Buddha Gautama Apa yang Apa yang menjadi Apa yang perlu kita ketahui Sebagai pencerahan Bagaimana mengubah nasib Tidak hanya semata-mata Mengubah perilaku Meskipun itu perlu Tidak hanya semata-mata Meninggalkan kejahatan Menambah kebajikan Menambah amal Banyak berbuat baik Supaya hoginya besar Supaya Makmur Tidak hanya itu Meskipun itu perlu Yang lebih perlu lagi Mengubah pikiran kita Kalau anda tidak pernah belajar Mengubah pikiran anda Anda tidak akan mengerti Apa bahagia itu Dimana bahagia itu Apa sesungguhnya bahagia itu Karena materi yang cukup Kemakmuran Poki dan sebagainya Hanyalah kebahagiaan yang biasa Yang akan terkena Perubahan Boleh karena itu Tanpa mengubah Sikap mental kita Pikiran kita Jangan harap Kita akan mengenal Bahagia Yang lebih tinggi Bahagia yang sesungguhnya Demikianlah Ibu bapak dan saudara-saudara Semoga Semoga mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat Menambah wawasan Memang Mendengarkan urean dharma Rajin datang Mendengarkan urean dharma Orang mengatakan Apa bisa menjadi sumber Kemakmuran Tidak Tetapi kalau anda bisa Menggunakan urean ini Urean ini akan bisa Membantu Mengubah pikiran anda Dan pikiran anda itu Akan membuat Anda mempunyai Sumber kebahagiaan Karena sumber kebahagiaan Itu ada di dalam Diri kita Bukan di luar Bisa Banda mengubah Cara berpikir Seperti itu Bisa saudara Mengapa tidak Mudah Memang tidak mudah Tetapi harus kita mulai Sekarang Terima kasih Terima kasih